Rancang bangun sistem monitoring temperatur dan testier pada mini plan proses pengolahan bitern. Komponen yang digunakan antara lain evaporator 1 yang outletnya akan dipasang termokopel 1, tangki pendingin yang outletnya akan dipasang termokopel 2, dan evaporator 2 yang outletnya akan dipasang termokopel 3. Petinggalan termokopel akan dikoneksikan ke masing-masing TIC sebelum dikoneksikan ke Arduino Mega yang terhubung pada PC atau personal komputer. Ini merupakan validasi sensor termokopel 1 yang terletak pada outlet evaporator 1, dengan cara menggunakan pembacaan alat ukur atau validator, yaitu termometer digital, dan sensor termokopel 1. Perbezaan pembacaan yang ada antara dua kompan tersebut tidak boleh lebih dari 2%, sehingga sensor yang digunakan dapat dikatakan baik untuk melakukan monitoring temperatur pada proses pengolahan bitern. Proses validasi sensor ini dengan cara meletakkan termokopel digital pada bagian atas evaporator, dan menyentuh bitern sehingga pembacaan antara sensor termokopel 1 dan termometer digital yang terletak pada evaporator bagian atas sama. Ini merupakan validasi sensor termokopel 2 yang terletak pada outlet tanki pendinginan. Secara validasi dalam membandingkan pembacaan alat ukur termometer digital yang dimasukkan pada tanki pendingin dan sensor termokopel 2 yang terletak pada tanki pendingin. Perbedaan pembacaan kedua komponen tersebut tidak boleh lebih dari 2%, sehingga sensor termokopel 2 dapat dikatakan baik untuk melakukan monitoring temperatur pada proses pengolahan bitern di bagian pendinginan. Berikut ini merupakan proses yang berjalan pada evaporator 1, di mana uap steam yang berasal dari panci steam akan masuk ke dalam evaporator sehingga mempengaruhi temperatur yang terbaca pada sensor termokopel 1. Pembacaan sensor termokopel 1 dapat dilihat dengan cara display yang terletak pada TIC dan kuih yang terletak pada PC. Pada PC akan menampilkan pembacaan temperatur, grafik, dan analisa kondisi proses yang terjadi pada evaporator 1, sehingga operator dapat mengambil tindakan apabila pembacaan sensor telah melebihi maupun kurang dari 13.5%. Dapat dilihat dari layar kuih tersebut, apabila indikator kondisi T1 berwarna merah, berarti temperatur yang ada pada ocat evaporator 1 belum mencapai 13.5% sehingga harus dilakukan pemanasan, dan valve yang berfungsi untuk mengalirkan bitern ke tangki pendingin harus ditutup, dan cirkulasi bitern agar mencapai 13.5% harus dilakukan sehingga 13.5% dapat tercapai. Dapat dilihat dari cuplikan video bagian kiri atas, itu merupakan aktuator untuk memastikan bahwa wap steam dari panci steam tetap masuk ke dalam evaporator 1, sehingga pemanasan terus dilakukan, sehingga 113C dapat tercapai. Ini merupakan video bagian dari evaporator 1 yang temperaturnya telah mencapai 109 derajat Celcius. Namun indikator tetap berwarna merah karena belum mencapai 113 derajat Celcius, sehingga pemanasan terus dilakukan. Poses selanjutnya, apabila otot evaporator 1 sebesar 113 derajat Celcius tercapai adalah pendinginan, di mana pintar dengan suhu 113 derajat akan diturunkan mencapai 45 derajat. Untuk pembacaan sensor remokopel 2 dapat dilihat dari TIC dan GUI pada PC. Perubahan temperatur dapat dilihat dari grafik dan alasan dari seproses pada tangki pendinginan juga dapat dilihat. Apabila temperatur otot belum mencapai 45, maka indikator berwarna merah, di mana sirkulasi cairan pendingin harus dilakukan, dan apabila berwarna hijau, di mana temperatur akan mencapai di bawah 45 derajat Celcius, maka sirkulasi cairan pendingin dihantikan dan proses pengolongan bitern dapat dilanjutkan ke evaporator 2. Dapat dilihat, ini merupakan proses naiknya temperatur pada tangki pendingin akibat aliran bitern dari evaporator 1, yang berada di bawah 45 derajat, sehingga bitern dapat dialirkan ke eva 2. Apabila temperatur pada tangki pendingin berada di bawah 45 derajat, maka sirkulasi cairan pendingin dihantikan. Ini merupakan kondisi dari aliran bitern menuju evaporator 2, yang temperaturnya telah mencapai di bawah 45 derajat. Terima kasih telah menonton!